Adam Deni tak takut dipenjara demi bongkar kasus Ahmad Sahroni singgung podcast. Terdakwa Adam Deni membacakan Play Doi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE di Pengadilan Negeri Jakarta Utara selasa 7 Juni 2022. Di lansir kompas.com, Adam Deni mengaku telah dua kali meminta maaf secara khusus kepada pelapornya Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Adam Deni menyebut tak ada niat jahat yang terlintas di benaknya saat mengunggah data informasi pribadi milik Ahmad Sahroni lewat unggahan Instagram. Dalam nota pembelaannya, Adam Deni menyatakan tak gentar pada tutupan hukum dari JPU. Diketahui dalam sidang sebelumnya, JPU telah menuntut Adam Deni dan Nima Deduita Anggari dengan pidana 8 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidir 5 bulan kurungan penjara. Adam Deni berpendapat bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk negara, yakni pemantauan terhadap pejabat publik yang diduga melakukan korupsi. Adam Deni mengaku tak khawatir bila harus dipenjara dalam waktu yang lama atas kasus yang menjeratnya. Adam Deni mengatakan yang ia lakukan justru membantu negara membongkar kasus hukum yang dilakukan oleh pejabat publik. Adam Deni menyatakan kecewa atas tuntutan Jaksa yang menurut ia berlebihan. Adam Deni ingin mematakan salah satu poin pertimbangan Jaksa dalam memberikan tuntutan, yakni tak ada sikap penyesalan dan permintaan maaf. Dalam kasusnya dengan Ahmad Sahroni, Adam Deni mengaku salah dan telah dua kali meminta maaf secara langsung. Pegiat media sosial berusia 26 tahun itu pun menyelipkan permintaan maaf lagi saat membacakan Play Doi. Adam Deni mengaku telah melakukan kesalahan dan meminta maaf karena menyebarkan informasi data pribadi milik Ahmad Sahroni. Namun ia mengaku tak ada niat jahat yang terlintas di benaknya saat mengunggah data tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!